Intro Saya ceraikan Putri Sarah dengan telak satu kata pengarah film Mat Kilau, Samsul Yusuf ketika proseding di Mahkamah Rendah Syariah, Wilayah Persekutuan Ini bermakna kemelut rumah tangga mereka akhirnya menemui titik nukta apabila pasangan itu sah bercerai buat kali kedua ketika proseding status pengesahan cerai di hadapan Hakim Syariah Akmeluddin Ilyas Sebelum ini mahkamah merekodkan lapas talak Peguam Syariah Azmi Muhammad Rais yang mewakili pengarah film berusia 39 tahun itu mencadangkan pasangan berkenaan bersalaman bagi memohon kemaafan Putri Sarah yang memakai baju kurung modern kemudiannya mencium tangan suaminya itu buat kali terakhir dengan disaksikan Akmeluddin dan rakan-rakan artis itu Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf mengucapkan iktifar dalam keadaan tenang lalu menjatuhkan talak pada Putri Sarah Mendengar ucapan tersebut Putri Sarah kelihatan tenang dan tidak menunjukkan sebarang perubahan emosi yang ketara Susulan itu mahkamah merekodkan permohonan cerai secara baik Divaikan mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Bayaran lainnya juga perlu dirunaskan merangkumi perbelanjaan makan minum, pendidikan dan perubatan Mahkamah juga merekodkan Defendant perlu membayar nafkah RM15,000 dalam tempoh edah kepada Putri Sarah selaku plaintiff Putri Sarah perlu menjalani tempoh edah selama 3 kali suci dan mendaftarkan perceraian mereka disini Semasa proseding, Peguam Syariah Datuk Akmeluddin Abdul Qadir yang mewakili Putri Sarah berkata dalam proseding kedahulu mahkamah telah mengarahkan kedua-dua pihak supaya menyelesaikan isu lafaz talak yang berlaku sebelum ini Menurutnya pihak plaintiff telah memasukkan permohonan pengesahan cerai itu maka kami memohon mahkamah supaya merekodkan bahwa perceraian ini merupakan talak kali kedua Lafaz talak kali pertama berlaku pada 9 Mei 2015 namun mereka rujuk semula pada 15 Mei tahun yang sama Saya sahkan kami akan cuba selesaikan lafaz cerai kerana syikaf termasuk pengesahan lafaz cerai yang berlaku sebelum ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih